Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara menambah atau menghapus kolom pada tabel di lembar kerja Microsoft Word Nah ini akan sangat cocok sekali bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan Microsoft Word Dan kesulitan pada saat bekerja dengan tabel Nah disini saya sudah membuat, ini adalah contoh daftar piket siswa Kemudian disini misalkan ingin menghapus tabel Nah misalkan saya ingin menghapus tabel di bagian yang terakhir Ini cukup kita blok Kemudian kita pilih menu tabel tools di bagian layout Kemudian disini kita pilih menu delete Nah disini terdapat pilihan ada delete cell, delete column, row, tabel Nah disini kita pilih delete column Nah disini sebenarnya ada cara yang cukup mudah dan cepat Ketika kita blok pada salah satu kolom disini Kemudian kita pilih klik kanan pada mouse Disini juga muncul menu delete column Nah ini adalah menu delete column Apabila kita klik Maka kolom yang sudah kita blok atau kita seleksi akan terhapus Nah kemudian bagaimana cara untuk menambahkan kolom Nah disini untuk menambahkan kolom Nah kita cukup klik saja di bagian mana ingin menambahkan Contoh saya ingin menambahkan kolom di akhir Maka disini kita klik lokasi tabel Kemudian kita pilih Nah misalkan ingin di bagian sebelah kanan Maka kita pilih di bagian menu tabel tools Kemudian layout Kita pilih di bagian menu insert Di bagian right atau kanan Kemudian apabila ingin menambahkan di bagian kiri Kita klik Kemudian di bagian disini kita pilih insert left Nah demikian informasi singkat Tentang cara menambah atau menghapus kolom Apabila kita bekerja menggunakan tabel pada lembar kerja Microsoft Word Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax